Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel, balik lagi dengan saya tentunya disini Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita masih sukses terus ke depannya, amin Oke teman-teman, kalau kita ngeliat kondisi market hari ini, disini cukup bagus ya teman-teman Disini Bitcoin harganya sudah hampir menyentuh 70 ribu dolar Dan sepertinya dalam waktu dekat ini Bitcoin sudah bisa retest lagi ke level ATH-nya Dan kalau kita ngeliat kondisi market hari ini ya, untuk global crypto market cap saat ini mengalami peningkatan Di satu hari terakhir ini sebesar 0,79% Untuk volume market crypto global saat ini selama 24 jam terakhir ini menurun di 38,54% Dan dominasi Bitcoin disini cukup luar biasa ya, ini setiap harinya semakin meningkat terus teman-teman Sekarang sudah mencapai 55,64% Dan kalau kita ngeliat fear and greed indexnya, untuk posisi saat ini kondisinya cukup greed ya teman-teman Atau cukup rakus, disini tandanya berarti para investor sudah gak takut lagi ya Untuk menginvestasikan dananya di cryptocurrency teman-teman Dan kemudian teman-teman kalau kita ngeliat untuk kondisi meme coin Meme coin disini mengalami penurunan ya, baik secara market cap ataupun trading volumenya Market capnya disini menurun di 0,22% Dan untuk trading volumenya pun menurun di 34,31% Tapi selama satu hari terakhir ini kita ngeliat tanda-tanda yang cukup bagus ya teman-teman Sepertinya sudah mulai recover lagi ya, seiring dengan kenaikan harga Bitcoin Dan kalau kita ngeliat aset-aset yang berada di dalam ekosistem meme coin Rata-rata pada meningkat teman-teman Walaupun masih banyak juga yang mengalami koreksi Tapi dalam satu hari terakhir ini kita ngeliat kondisinya masih cukup bagus teman-teman Disini sepertinya tanda-tandanya akan terjadi recover ya teman-teman Disini untuk top 5 meme coin kita lihat masih sama ya teman-teman Peringkat pertama masih ada Dogecoin, kemudian diikuti oleh Shiba Inu Dan juga diikuti oleh PP Coin dan Token Weave dan kemudian ada Bong Dan kemudian Floki masih tetap bertahan di nomor 6 teman-teman Dan anyway di video kali ini ada beberapa update teman-teman yang pengen saya kasih ke kalian Yang pertama ada update dari Bitcoin ya Disini di tajuk beritanya teman-teman Bitcoin menikmati sentimen bullish terkuat dalam 16 bulan terakhir ini Dan kalau kita ngeliat inti beritanya sendiri teman-teman Menurut data yang disediakan oleh sentimen Bitcoin saat ini mengalami sentimen bullish tertinggi dalam lebih dari setahun Berdasarkan rasio komentar positif dan negatif Dan pada hari Minggu harga Bitcoin melonjak ke Rp69.404 Level tertinggi sejak 12 Juni lalu Akan tetapi sejak itu ya telah memangkas sebagian keuntungannya Saat ini diperdagangkan di harga Rp67.000 di bursa Bitstamp Tapi sekarang sudah kembali lagi teman-teman ya Di Rp69.400an Dan disini ada hal yang menarik ya teman-teman Yang saya rasa saya perlu update ke kalian Disini ya kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga di akhir tahun ini Kemungkinan akan menjadi katalis bullish yang kuat bagi Bitcoin Hampir dapat dipastikan bahwa Bank Sentral akan menerapkan kenaikan suku bunga pertamanya pada bulan September ini Setelah data inflasi terbaru Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman Dalam paruh kedua di tahun 2024 ini Saya rasa akan menjadi momentum yang bagus banget Untuk cryptocurrency Karena di akhir tahun ini ya banyak banget momen-momen atau event-event yang akan kejadian Seperti contohnya tadi ya Yang pertama mungkin ada penurunan suku bunga oleh The Fed di akhir tahun ini Dan kemudian akan adanya juga pemilu di Amerika Serikat sana ya Pada bulan November nanti teman-teman Itu juga menjadi isu yang menarik teman-teman di cryptocurrency Karena disini calonnya yang kemungkinan besar akan menang Atau mungkin bisa dipastikan menang Adalah Donald Trump ya teman-teman Kalau Donald Trump sampai naik ini kemungkinan besar cryptocurrency akan bullish teman-teman Karena apa? Karena ada wacana juga ya bahwa Donald Trump akan menggunakan Bitcoin Sebagai dana cadangan untuk keuangan di Amerika Serikat Otomatis ini akan menjadi momentum untuk Bitcoin teman-teman Dan oleh karena Bitcoin yang naik dan dengan dominasinya yang cukup tinggi Itu saya rasa juga akan berimpak atau berdampak besar terhadap ekosistem cryptocurrency Dan menurut saya paling tidak Bitcoin bisa mencapai di 100 ribu dolar minimal ya di akhir tahun ini teman-teman Dan saya rasa itu kemungkinannya sangat besar di akhir tahun ini Dan seperti yang tadi saya bilang ya dengan kenaikan harga Bitcoin Tentu saja ini akan juga berimpak terhadap ekosistem meme coin teman-teman Jadi disini ada satu meme coin juga yang saya rasa kalian wajib untuk lihat juga ya teman-teman Disini bisa jadi ini juga berpotensi besar di akhir tahun ini Namanya adalah PPU teman-teman atau PP Unchain Dan PP Unchain sendiri disini saya mau update teman-teman Disini untuk pre-sellnya sendiri ya Pre-sellnya ini tinggal sedikit lagi teman-teman untuk melaju ke putaran yang berikutnya Untuk waktunya sih sesatu hari lagi Dan untuk harganya sekarang dijual 0,0087344 dolar Ini harganya masih murah banget teman-teman Dan saya akan remind kembali ya biar refresh teman-teman Untuk cara belinya gampang banget Kalian tinggal connect wallet aja disini sudah ada 4 wallet yang compatible ya teman-teman Ada wallet connect, ada base wallet, ada metamask dan juga coinbase wallet Dan setelah kalian connect wallet nanti disini Kalian tinggal beli aja ya menggunakan pairingnya Ethereum, USDT ataupun kartu bank Ataupun kalian bisa membeli menggunakan BNB Tapi kalau kalian beli pakai BNB disini kalian tidak dapat ini pengembalian tahunan ya Dari staking teman-teman sebesar 314% Jadi sangat disarankan kalian menggunakan Ethereum ataupun USDT Dan untuk pembeliannya teman-teman kalian tinggal ketik aja disini ya Misalnya kalian beli pakai USDT Kalian tinggal ketik aja disini misalnya kalian pengen beli 100 dolar Kalian akan mendapatkan 11.449 token PPU ini teman-teman atau PP Unchain Nanti kalian tinggal konfirmasi disini aja terus konfirmasi di wallet kalian Otomatis nanti kalian sudah mendapatkan hash transaction bahwa kalian sudah memiliki token PPU ini atau PP Unchain Dan untuk pengklaimannya sendiri teman-teman nanti akan bisa diklaim setelah masa pre-sale ini selesai Jadi kalian jangan buru-buru kalian tahan aja karena apa teman-teman Karena untuk pelistingannya ini akan sebentar lagi ya teman-teman Yang jelas di tahun ini PP Unchain ini akan segera di listing Jadi saya rasa ini worth it banget untuk kalian lirik teman-teman Dan untuk stakingnya juga sudah tersedia teman-teman Kalian bisa staking langsung disini Dan kalian bisa langsung monitoring ya dashboardnya sangat mudah banget disini sudah tersedia semuanya Dan untuk estimasi rewardnya disini 314% teman-teman Ini sangat tinggi banget dan kalian juga bisa nanti claim rewardnya disini Dan untuk token omiknya sendiri ya teman-teman Kalian bisa melihat disini Untuk total supplynya cuma 8 miliar token teman-teman Jadi ini sedikit banget ya untuk meme coin teman-teman Dan untuk pengalokasiannya kalian bisa langsung baca aja di website-nya Nanti semua linknya ya pembeliannya ataupun di worthnya saya akan taruh di kolom deskripsi Jadi kalian tinggal pakai link itu aja biar kalian gak ribet lagi Dan untuk roadmapnya sendiri seperti tadi yang saya bilang ini ada 3 step teman-teman Dan untuk step yang kedua adalah yang sedang kita jalani sekarang Yaitu adanya pre-sale teman-teman Dan nanti step yang ketiga akan ada peluncuran PP layer 2 Dan juga di step yang ketiga ini nanti akan ada juga pelistingannya teman-teman Jadi kira-kira seperti itu ya Dan untuk info terkait tentang PP Ancin ini teman-teman Kalian bisa langsung aja ngelihat di X-nya atau di Twitter-nya Disini sudah ada kurang lebih 8 ribuan followers ya teman-teman Dan disini kalian bisa mendapatkan langsung update-update terbaru terkait PP Ancin ini teman-teman Dan kalian tinggal follow aja di akunnya di at PP underscore Ancin Dan kalian juga bisa langsung join aja di telegram grupnya Disini sudah ada teman-teman dan sudah ada 4 ribuan member yang sudah join disini Namanya PP Ancin Portal ya Jadi kalian bisa langsung join aja dan kalian bisa mendapatkan update-update terbaru terkait PP Ancin Kira-kira seperti itu ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini Dan anyway teman-teman sebelum saya tutup videonya sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian Channel ini bukan merupakan channel financial advisor Jadi buat kalian semua tetap strongly recommended untuk melakukan riset mandiri atau do your own research Segala keputusan ada di tangan kalian Jadi jangan sampai keputusan kalian nanti untuk berinvestasi malah berujung di penyesalan Oke teman-teman air kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya Bye